Bersa Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menghadirkan lima saksi baru dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mereka diantaranya adalah penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nizrinah yang diteripkan oleh SJL sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Empat dari lima saksi yang akan hadir sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan di KPK. Mereka diantaranya adalah penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nizrinah yang pernah disebut saksi lain, dititipkan SJL sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Selain itu, staf laboratorium, analis kesehatan klinik utama, Biro Umum, dan pengadaan Yuli Yudiani. Sopir sebagian rumah tangga pimpinan kemantan Oki Anwar Junaidi dan seorang pengurus rumah tangga Nur Habibah Al-Majid. KPK juga akan menghadirkan Bendara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni sebagai saksi yang belum pernah diperiksa sebelumnya dalam dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat SJL. Pada persidangan sebelumnya, Jaksa telah menghadirkan keluarga SJL untuk memberikan kesaksian mereka. Tim Liputan ANews mauporkan. Dalam sidang sebelumnya, Sekjen Kementerian Kementerian Nonaktif Kasdi dan Direktur Kementerian Nonaktif MHT di pengadilan TV Corp mengungkap satu fakta yang mengejutkan. SJL disebut menitipkan penyanyi dangdut Nayunda Nabila sebagai pegawai-pegawai honorer di Kementan dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan dan hanya masuk kantor dua kali dalam setahun. Jaksa KPK menghadirkan mantan sekretaris Badan Karatina Kementan, Wisnu Haryana, sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus gratif Yasin Limpo. Wisnu mengungkap penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nisrina dititipkan SJL sebagai pegawai honorer di Kementan dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan. Wisnu mengatakan kalau dirinya tahu Nayunda dititip SJL sebagai pegawai honorer Kementan lewat Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi. Mantan sekretaris Badan Karatina Kementan menambahkan Kementan hanya menggaji Nayunda selama setahun dan kemudian diberhentikan karena tak pernah lagi mengantor. Nayunda yang juga ditempatkan sebagai honorer Kementan yang seolah bertugas di bagian protokoler itu hanya datang dua kali ke kantor dalam setahun. Dari Jakarta, Tim Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang dugaan gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kita sudah terhubung dengan rekan Gisely Nurong di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Ya, Gisely, jam berapa sidang dimulai dan siapa saja yang sudah dikonfirmasi akan hadir sebagai saksi. Baik, selamat siang, camar. Dan juga pemirsa benar sekali bahwa hari ini sidang lanjutan dari kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian, yakni Syahrul Yasin Limpo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Dan saat ini sidang akan dimulai dengan para saksi yang hadir, yakni ada dari pihak keluarga dari SJL. Dari pantauan kami, tadi terdakwa SJL datang ke Pengadilan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh sejumlah kuasa hukum dari pihak SJL. Saat ini pemirsa sidang baru saja dimulai dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau Jaksa KPK dengan masih melanjutkan dari saksi persidangan sebelumnya, yakni dari pihak keluarga SJL yang terdiri dari istri, anak, dan juga cucu SJL. Pihak keluarga SJL tadi datang sebelum SJL sekitar pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat dan saat SJL datang kami sempat melihat satu keluarga ini saling berpelukan kemungkinan untuk memberikan satu semangat satu sama lain begitu. Dan pemirsa setelah pemeriksaan dari pihak keluarga SJL ini selesai nantinya sidang akan dilanjutkan juga pada hari ini dengan menghadirkan lima saksi baru diantaranya yakni Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, kemudian ada juga Biduan, Nayunda Nabilani Serina, serta dua saksi dari Kementan dan satu saksi pengurus rumah tangga SJL. Nantinya para saksi ini akan dimintai keterangan atau pendalaman mengenai aliran uang SJL. Dan pemirsa jika kita melihat pada sidang sebelumnya yang digelar pada hari Senin 27 Mei kemarin, ini salah satu Jaksa dari KPK yakni Mayor Simanjuntak menyampaikan bahwa pengadilan para pemanggilan para saksi hari ini seperti Ahmad Sahroni hingga Nayunda Nabilani bertujuan untuk mencapai kebenaran material karena para saksi tersebut dinilai bisa mengkonfirmasi keterangan saksi lainnya dari pihak Kementerian Pertanian yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Namun Mayor Simanjuntak tetap mengatakan bahwa konfirmasi tersebut harus tetap didukung dengan adanya alat bukti. Dan pemirsa selanjutnya mari kita tunggu apakah pada hari ini akan ada keterangan baru dari saksi yang dipanggil pada persidangan hari ini. Demikian Camar. Baik, terima kasih Giselianur Rahman melaporkan langsung dari pengadilan TPKOR Jakarta. Selamat petugas kembali. Pemirsa kita akan segera bergabung ke pengadilan TPKOR untuk menyimak sejenak jalannya sidang korupsi Kementerian. Bagi satu provinsi yang siap, sudah siap ke pengurusannya dan sudah lengkap, sudah sah, biasanya mereka memberikan rekomendasi tersebut kepada pusat, kemudian di Garnita Pusat memeriksa, kemudian kami sampaikan kepada ketua umum yaitu Ibu Tita, apabila memang sudah siap untuk dilantik, Ibu Tita memberikan tanggal, kemudian siap dilantik. Nah, pada saat pelantikan tersebut... Cukup, cukup, cukup. Siapa ketua Partai Nasdem yang Sudara ketahui saat ini? Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Palong. Bapak Surya Palong. Beliau tahu tidak tentang aktivitas Garnita ini? Tahu, Bapak. Tahu seperti apa? Sudara melaporkan? Tidak selalu, tapi iya melaporkan. Dan karena di setiap kegiatan, itu di Partai Nasdem memiliki sosial media dan juga website, dan itu pasti di-upload di website itu. Yang Sudara melaporkan itu terkait apa saja kepada ketua umum, Sudara? Pak Surya Palong. Kami melaporkan kegiatan-kegiatan, baik yang karena sifatnya tidak rutin, maka itu kami rangkum biasanya, Bapak. Jadi kami rangkum apa-apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dan yang akan rencana kami lakukan ke depan. Terkait dengan laporan kepada Pak Surya Palong itu, itu di forum resmi atau hanya face-to-face seperti itu? Tidak di forum resmi, di gedung Partai Nasdem, tapi face-to-face. Face-to-face. Hanya Sudara dan Pak Surya Palong saja? Tidak, tidak. Ada beberapa orang yang lain juga. Baik. Sudara menyebutkan bahwa terkait dengan hewan kurban, kemudian dengan sembako, dengan telur, itu ada dari bantuan dari Kementan. Menyebut itu atau tidak? Kepada Pak Surya Palong? Iya. Iya. Bagaimana bahasa persisnya pada saat Sudara melaporkan itu? Ijin melaporkan, Bapak, bahwa yang dalam tiga bulan terakhir ini sudah ada kegiatan ABCD, termasuk dari pembagian sembako, kemudian ada idul kurban dan sebagainya. Itu semua bantuan yang berasal dari Kementan. Terus apa tanggapan beliau? Baik, bagus, jalankan. Baik, bagus, jalankan. Iya. Sudara, kalau saya tidak salah ingat, 25 Februari 2021 itu menjadi staff khusus ya di Kementan ya. Saya kemarin agak lupa itu. Terakhir Sudara tidak lagi menjadi staff khusus itu kapan? Saya mengajukan surat pengunduran diri per November tahun lalu, Pak, 2023. Kenapa Sudara mengundurkan diri? Iya, setelah ada peristiwa Pak Menteri, Kemudian, saya rasa saya, karena saya melekat kepada Pak Menteri, Pak Syahrul Yassin Lipo, maka itu saya pikir ya saya memang sudah harus mengundurkan diri. Melekatkan surat maksudnya juga, Pak. Karena pengangkatan saya sebagai staff khusus Menteri adalah di bawah kepemimpinan Pak Syahrul Yassin Lipo. Dan pada saat itu setelah ditetapkan oleh Presiden, Pak Mentannya adalah Pak Amran, maka itu saya pada saat itu sempat menghadap ke Pak Amran dan memberikan surat pengunduran diri saya. Jadi pada saat Pak Syahrul dipermasalahkan dalam kasus ini langsung Sudara berinisiatif untuk mengundurkan diri? Tidak langsung, Bapak. Tidak langsung. Karena pada waktu itu ada PLT, pimpinan di Kementan, belum langsung Pak Amran. Jadi memang saya pun juga tidak langsung mengundurkan diri. Sekarang ini Sudara masih menjadi sekjennya Garnita atau tidak? Secara hitam di atas putih masih, Bapak. Secara hitam di atas putih masih. Begitu ya. Ya, kami lanjut. Kemarin itu juga sempat kita sudah diperlihatkan oleh yang terhormat dengan rekan JPU. Ada bantuan dari Kementan kepada Partai Nasdem. Yang dalam catatan pengeluaran itu 850 juta. Kemudian yang sampai ke Partai Nasdem itu adalah 800 juta rupiah. Sudara sudah menjelaskan kemarin bahwa terkait dengan itu 50 juta itu tidak sampai karena Sudara gunakan untuk membayar hutang-hutang yang lain. Tagihan-tagihan yang lain, Bapak. Tagihan-tagihan yang lain. Tagihan siapa itu yang Sudara paku untuk membayarkan? Ya, jadi izin menjelaskan kembali bahwa setelah dana itu atau uang itu ada, 850 juta. Bukan itu pertanyaan saya. Tagihan siapa yang kemudian Sudara paku untuk membayarkan? Iya, tagihan terkait dengan acara dan juga beberapa tagihan-tagihan yang... Acara siapa itu? Acara penyerahan formulir bacalek DPR RI ke gedung KPU. Bantuan itu kan bukan untuk terkait dengan bacalek itu kan? Atau memang... Masih, masih, masih. Bacalek itu? Masih terkait, masih terkait. Dan memang ada tagihan, apa, tagihan-tagihan itu dibayarkan. Ada yang saya mintakan, ada transfer dan juga ada yang cash. Memang Sudara ada dalam tim itu, tim bacalek itu? Tim apa, Bapak? Tim yang Sudara tadi sebutkan sebagai bacalek itu? Tim panitia? Bacalek Pertai Nasdem itu? Tidak ada, Bapak. Terus kenapa Sudara harus pakai uang untuk membayar? Memang siapa yang berikan Sudara kewenangan untuk itu? Saya sesuai dengan arahan Pak Menteri, bahwa dari 850 juta itu, itu dipakai untuk keperluan acara penyerahan formulir bacalek tersebut. Yang Sudara laporkan kepada Pak Menteri terkait dengan bantuan 850 juta itu, emang sebesar itu atau lebih dari itu atau kurang dari itu? Yang Sudara ingat. Persis 850 juta. Persis 850 juta. Ini Pak Menteri ada dan beliau mendengarkan. Nanti kita call secara. Baik. Kemudian, Sudara juga kemarin, Asisten Sudara juga telah menerangkan di persidangan yang mulia ini, bahwa ada bantuan 75 juta dan 175 juta. Itu dari Direktur Jenderal... Apa itu kemarin itu? Sesuai lupa, kalau Cipul Tura. Bukan. Dari mana? Masih ingat? Yang saya ingat, karena yang mendampingi Pak Menteri adalah Pak Suwandi, Pak Dirjen TP, saya ingatnya dari Pak Dirjen TP, yang mulia. Dirjen? TP, Tanaman Pangan. Tanaman Pangan. Tanaman Pangan. Itu untuk apa uang itu? Untuk pembelian lukisan dari teman-teman penyandang disabilitas. Sudah dijelaskan kemarin juga. Oh ya, baik. Itu sudah kami simak kemarin. Terkait dengan lukisan. Betul, Pak Menteri. Sudara kan di persidangan kemarin juga sudah menerangkan bahwa Sudara adalah host ya, pada saat acara itu. Host atau penitia? Host, Pak Menteri. Host. Sudara untuk menjadi host. Ya? Diminta untuk dimintain tolong untuk menjadi host. Yang minta Sudara itu siapa? Dari panitia, tapi bukan panitia lukisan, tapi panitia acara yang terkait dengan keseluruhan acara. Sudara dibayar profesional fina? Tidak. 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 Kenapa tidak dibayar? Karena mereka meminta ini adalah. Ya, pemirsa baru saja kita saksikan sidang kasus korupsi kementan di panggilan negeri tipikor Jakarta. Kita ke informasi lainnya. Kasus korupsi komoditas timah telah mencerah 21 orang tersangka. Perugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut memilai fantastis, yaitu 271 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, nilai korupsi dalam kasus ini juga mencengangkan. Karena diduga merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Krezirich Helena Lim dan suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Moise. Sebelum menjerat Harvey Moise, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Moise. Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyisikan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal, untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSR. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada 19 Februari 2024. Yang menaksir kerugian negara dalam kerusakan lingkungan akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis, yakni 271 triliun rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Harvey menyusul Helena Lim menjadi tersangka atas kasus ini. Harvey dijerat undang-undang tidak pidana korupsi dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Pemeriksa Kejaksaan Agung siang ini akan menggelar konferensi pers mengenai perkembangan terkini penyelidikan dan penyidikan perkara timah, serta mengumumkan hasil perhitungan kerugian negara atau PKN. Tim penyidik Jampinsus Kejagung saat ini telah menetapkan 21 tersangka korupsi tambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Terkini ada lima tersangka baru yang berasal dari kluster pemerintah daerah dan pengusaha. Mereka adalah Henry Lee atau HL bersama empat orang lainnya yakni FL, SW, BN, dan AS. Dua dari lima tersangka ini adalah pihak swasta yakni Henry Lee atau HL selaku Benficiary Owner dari PT Tim dan Vandilinga atau FL selaku marketing PT Tim. Sedangkan tiga tersangka lainnya adalah mantan kepala dinas dan PLT SDM berinisial SW, BN, dan AS. Tiga orang tersangka yakni FL, AS, dan SW sudah ditahan ke jagung, sedangkan Henry Lee atau HL dan BN belum ditahan dengan alasan sakit. Presiden Joko Widodo mengatakan telah memanggil Jaksa Agung dan Kapolri terkait dengan dugaan penguntitan dan pengintaian Jampitsus oleh anggota Densus 88 anti-terror Polri. Sementara itu Menko Polhukam Hadi Cahyantu memastikan hubungan Kejaksaan Agung dan Polri tidak ada masalah dan tetap ada ma'ayam. Tanya bapak lah, adem-adem, adem dingin, media harus membantu untuk mendinginkan suasana, adem. Sudah saya sudah sama Pak Kapolri, sama Jaksa Agung, sudah. Pasti akan ada rencana kemuruan lagi? Kalau, ya, saya panglimat, maaf, dengan Jaksa Agung, dengan Kapolri kan rutin setiap bulan pasti ketemu di sini. Karena itu memang bagian kontrapak kita supaya tetap menjaga, khususnya adalah APH ya, Aparat Penyak Hukum. Selalu saya, jadi kalau ada apa-apa pasti saya berkomunikasi langsung. Kapanpun, malam hari pun kita tinggal capri, terkait dengan permasalahan-permasalahan di seluruh Indonesia semuanya. Tapi adem suasana nggak. Di tengah isu pengintaian oleh anggota Densus 88, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Adrian Syah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Koalisi Sipil Selamatkan Tambang. Jampitsus dilaporkan atas dugaan korupsi dalam proses lelang perusahaan tambang PT Gunung Barat Utama dengan kerugian negara sebesar 9,7 triliun rupiah. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jaksan Agung Febri Dian Syah dilaporkan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang atau KSST ke KPK pada selasa siang. Jampitsus dilaporkan atas dugaan korupsi dalam proses lelang perusahaan tambang PT Gunung Barat Utama atau GBU dengan kerugian negara sebesar 9,7 triliun rupiah. Iya kerugian negara, ada kerugian negara terhadap aset saham tersebut bahwa nilainya tidak sesuai dengan kerugian yang sudah terjadi terhadap negara. Seperti itu. Jadi kerugiannya itu kan kita taksir senilai 11 triliun, tapi di lelang hanya kemudian senilai 1,9 triliun. Berarti ada indikasi kerugian 9 triliun. Bukti-bukti pokoknya kronologis, kemudian juga berkat-berkat fakta yang kami lampirkan. Laporan ini menjadi serotan publik. Pasir dugaan penguntitan dan pengintaian oleh anggota Densus 88 Pori terhadap Jampitsus Febri Dian Syah. Dugaan penguntitan itu viral di media sosial. Di mana beredar video yang memperlihatkan konvoy dua kendaraan taktis dan belasan sepeda motor dengan menyalakan sirene serta terotator di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung RI. Dari Jakarta, Tim Dupuan Ainews melaporkan. Penting yang disampaikan oleh Pak Jasa Agung dan Bapak Kepala BPKP. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan Pak Jasa Agung untuk menyampaikan. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media, hari ini saya ketemu kedatangan Kepala BPKP dengan acara tunggal adalah penyerahan hasil perhitungan kedugian negara untuk perkara timah. Berkat timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Kemudian hari ini juga kami hantikan kedatangan Pak Prof. Bambang Hero Saharjo, guru besar perlindungan hutan yang akan menjelaskan tentang kerugian-kerugian real terkait dengan ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan sudah dirimpahkan ke pengadilan. Untuk itu bersingkatnya mungkin silahkan Pak Kepala BPKP untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Yaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin sampaikan bahwa kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tidak benar korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 ini kami lakukan berdasarkan surat Kejaksaan Agung nomor 2624 garis miring F2, garis miring FD2, garis miring 11, garis miring 2023 tanggal 14 November 2023. yang meminta kami BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara atas kasus tersebut. Setelah kami menerima permintaan penyidik tersebut, kami telah melaksanakan prosedur-prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk berdiskusi dengan para ahli. Dan pada hari ini kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara perkara, sekali lagi perkara, dugaan tindak pidana korupsi, tata niaga, komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah, TBK, tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Tadi setelah seperti yang disampaikan Pak Jaksa Agung, total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun dan nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Deputi saya, Deputi Pesikasi dan tentu saja oleh Jaksa Agung Tidana Usus. Demikian Pak Jaksa Agung, terima kasih. Baik teman-teman, nanti waktu akan saya misrahkan ke Jampinsus dan ke Pak Ibu Deputi dan tentunya Pak Bambang, Profesor Bambang. Dan silahkan kalau teman-teman mungkin mau mendalami pertanyaan-pertanyaan, silahkan dan saya mengharapkan adalah secara dilaksanakan secara tertib dan tentunya saya mengharapkan ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Demikian teman-teman dan pada Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Agung, Pak Ibu Deputi, Pak Profesor Bambang. Ini Pak Profesor Bambang gimana ini kurang-kurangnya? Ini pakai ini, Pak. Kalau biasanya gurih itu bisa berdiri, Pak. Pak, untuk sebelum apa meninggalkan tempat, nanti Pak Jaksa Agung, Pak Ibu Deputi untuk mengerahkan secara simbolis. Silahkan Pak, di depan, Pak. Biar sama media, Pak. Silahkan Pak, di depan, Pak. Sudah semuanya? Sudah? Oke? Dengan selesainya penyerahan dari BPKP kepada Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP, kami persilakan untuk meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain. Ayo, ayo. 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 Teman-teman media yang saya banggakan ya, pada siang hari ini silakan teman-teman media menanyakan segala sesuatunya terkait dengan 271 yang menjadi polemik di masyarakat. Nah sekarang ahli kita hadirkan, yang punya ajak kita hadirkan, Bapak Jambisus, sekaligus yang melakukan investigasi tentang kerugian negara kita hadirkan pada pagi hari ini dan siang hari ini. Nunggu, apa Pak Jambisus duluan, apa Ibu duluan? Pak Jambisus duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Salam sehat. Om Suhasudan, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bu Sari, selaku deputi investigasi, Rok Bambang, sebagai ahli yang sejak awal ikut dengan tim penyitik untuk melakukan penanganan dugaan tindak bidang korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP KT Timah. Jadi, rekan-rekan semua, alhamdulillah hari ini sudah selesai perhitungan kerugian negara. Di perkara tindak bidang korupsi, komoditas timah di Bangka Belitung. Ini nanti akan detail dijelaskan oleh Bu Sari. Tapi kami dapat menyampaikan pembukaannya bahwa angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi, sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian telun akan didakwa sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silakan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media. Karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271 yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss. Diperdebatkan saya dengar itu. Saya baca juga di Besos. Wah ini masih potensi. Ini belum real. Nah ini silakan teman-teman tanya. Ahlinya ada. Ibu Bekutih ada. Saya ada. Sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real. Yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Nah itu yang menjadi penting. Jadi kita beri kesempatan dulu sebelum teman-teman wartawan nanti bertanya kepada Ibu Deputi dan Prok Bambang untuk dapat sedikit menjelaskan sebagai pembukaan. Kami persilahkan Ibu Deputi. Baik, terima kasih Pak Cambitsus rekan-rekan media jadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP setelah kami menerima permintaan perhitungan perugian keuangan negara dari penyidik, dari Kejaksaan Agung. Kami melakukan prosedur-prosedur audit sebagaimana standar audit yang mengatur profesi kami. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berdiskusi dengan para ahli. Ada enam ahli. Salah satunya beliau, Prof. Bambang Heru. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp300,003 triliun. Angka detail sampai ke digit. Itunya adalah nanti kami akan jelaskan di persidangan tentu saja ya. Berupa apa saja yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji Timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar Rp26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar Rp271,069 triliun. Nanti angka detailnya Prof. Bambang mengapa ini masuk dalam kerugian keuangan negara karena memang di dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan. Penjelasan secara ringkasnya seperti itu tentu saja detailnya nanti akan kami sampaikan di dalam proses persidangan berkolaborasi dengan para ahli yang tadi sudah saya sebutkan ada sekitar 6 ahli salah satunya Prof. Bambang ini secara singkat 3 kelompok kerugian seperti yang saya jelaskan dan untuk Rp271,069 karena ada keahlian khusus untuk menghitungnya seperti apa dimana itu adalah di luar kompetensi auditor maka Prof. Bambang lah yang menghitung karena kami adalah auditor dalam konteks keuangan negara tetapi untuk detail teknisnya bagaimana menghitung dampak kerusakan lingkungannya maka monggo Pak Prof. Bambang melanjutkan silahkan Prof. silahkan di sini juga bisa di sini juga bisa baik terima kasih Pak Jambitsus dan Budi Putih Bapak Ibu yang hormati Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat siang menyambung seperti apa yang pernah saya sampaikan di press conference bulan Februari kalau tidak salah tahun 2024 maka sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa dalam rangka untuk menghitung kerugian lingkungan seperti dipersyaratkan oleh Permen LH 7 2014 maka wilayah terbut harus dibuktikan rusak secara saintifik untuk memastikan itu maka kami melakukan regal sampling kepada area apa namanya tambang timah ya yang berada di bangka belitung jadi kami datangi kami mengambil sampel ya termasuk apa namanya contohnya itu misalnya dari apa namanya yang tersisa itu ya katakan misalnya hasil buongkaran mereka ke atas kita ambil disampling disaksikan oleh penyidik kemudian termasuk juga pegetasi yang diatasnya ya dan itu satu lokasi tidak hanya satu titik dan itu ada beberapa titik begitu ya baik yang ada di bangka belitung maupun belitung timur dan kami lakukan itu pada wilayah representasi dari wilayah yang sudah terbuka itu jadi ada hasil hasil perhitungan kemudian akhirnya terungkap di kawasan hutan itu tidak hanya di kawasan hutan produksi ternyata juga ada di kawasan lindung bahkan ada di dalam taman nasional nah setelah hasil analisa laboratorium berdasarkan sampel yang kami ambil ya disaksikan oleh penyidik tentu saja dengan berita acara dan sebagainya maka dipastikan wilayah tersebut rusak dari situlah kemudian kami tahu ada wilayah yang di dalam kawasan hutan maupun yang di non kawasan hutan nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi perusahaan itu ya jadi kami menggunakan citra satelit sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu jadi kami apa namanya buat seri misalnya di tahun di 2015 itu itu di mana saja mereka melakukan aktivitas itu kemudian di 2016 di 2017 di 2018 2019 2020 2021 2022 sehingga dari situ rekonstruksi itu bisa dengan mudah dipahami kemana mereka melakukan ekspansi itu ya di 2015 berapa 2016 dan sebagainya dan dari situlah akhirnya kami apa namanya menghitung berapa luasan yang dilakukan per tahun sehingga itu kita bisa bangkitkan gitu ya dengan citra satelit kita pertunjukkan kita pertontonkan itu bisa dicek sehingga berdasarkan itu teman-teman sudah tahu ya tidak perlu saya kuat lagi ada angka keluar 271 triliun sekian itu nanti detailnya akan kami sampaikan di persidangan jadi tentu saja semua itu diukur tidak dikira-kira dan parameternya sudah jelas dan sehingga tidak ada istilah apa namanya potential loss itu adalah betul-betul total loss ya dan sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi jadi ada apa namanya ini ekologi disturbance terganggu ya kemudian yang kedua adalah environmental ekonomik yang rusak dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan nah Bapak Ibu harus tahu ya bahwa poin 1 dan 2 yaitu kerugian ekologis dan ekonomis itu musuhnya itu hak negara yang bisa didapatkan kalau tidak terjadi kerusakan di situ nah kemudian yang kedua akibat kerusakan yang terjadi maka itu harus dipulihkan nah jadi pertanyaan kemudian adalah kalau dia tidak dipulihkan lalu tanggung jawab siapa nah dari regulasi yang ada apapun alasannya PT apa namanya tambang timah TBK itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lokasi tersebut karena pada akhirnya apa kalau itu tidak lakukan maka itu menjadi beban menjadi tanggung jawab negara jadi ketiga ya yang poin satu dan dua itu adalah hak negara yang dalam hal ini akhirnya dirusak sehingga apa namanya mestinya dapatkan sesuatu ya dari hasil apa namanya tambang itu ternyata kita lihat adalah terjadian parlamen terdestruction dan kedua itu yang juga penting adalah itu harus dipulihkan ya karena apa namanya masyarakat ya sesuai dengan bunyi undang-undang dasar 45 berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sebagainya sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan juga bahwa itu adalah menjadi tanggung jawab dari tambang PT Kimah Terbuka dan kalau itu tidak dilakukan maka itu menjadi kewajiban negara jadi sementara itu yang bisa sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Jambisus jadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber pada pagi hari ini juga rekerja media yang bertanya atau mendalami kasus ini silahkan biar lebih terang dan lebih jelas nanti ke depannya di masyarakat ada yang mau bertanya ayo silahkan maju depan mas sini mas di teman-teman media yang lain juga dengar ya Pak saya Reza dari Kompas TV ini kan kemarin Gubernur Panggap Blitung ya sebetulnya Erzaldi itu kemarin diperiksa si Jomana Pak keterikbatan dari Erzaldi itu karena kan gak mungkin kalau Pak Erzaldi itu gak mengetahui dalam RAKB karena kepala dinasnya saya sudah menjadi tersangka kenapa Pak Erzaldi sendiri belum sampai saat ini itu aja Pak ini yang dijawab Pak Jamisus harusnya yang ditanyakan seputaran tentang 271 dan berkembang menjadi 300 triliun tapi gak apa-apa bisa dijawab bersama beliau silahkan Pak Jamisus terima kasih ya sebenarnya kami berharap nanti pertanyaan banyak mengenai kualifikasi kerugian negara yang selama ini diperdebatkan di 271 agar clear banyak pertanyaan kepada kami tidak kita jawab karena belum tepat waktu dan proses ini masih berjalan kalau sekarang sudah ada hasil dari teman-teman auditor dari BPKP sehingga kita siap untuk menyampaikan ke publik dan mempertanggungjawabkan nanti terbuka di persidangan mengenai 271 tadi adalah kerugian real yang banyak masyarakat berpendapat bahwa itu masih potensial nanti silahkan teman-teman saya berharap itu dapat digali karena mumpul ada BPKP dan ahli nah pertanyaan tadi adalah mengenai pemeriksaan El Sadi mantan gubernur pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik ya statusnya sebagai saksi beliau beliau dimintai keterangan oleh penyidik untuk kepentingan karena beliau dianggap sebagai tokoh masyarakat dan beliau pegang kendali pemerintahan yang juga menjadi tonggok gubernur adalah kesejahtera masyarakatnya maka kita ingin tahu sampai sejauh mana ya tak tanya ada timah ini yang dikelola oleh PT Timah dan pihak swasta lainnya terhadap ya perekonomian masyarakat setempat pemasukan bagi pemerintah provinsi dan apakah ada korelasi dari semua alat bukti yang kita miliki salah satu adalah kualifikasi kerugian lingkungan yang terjadi di wilayah Bangka Belitung yang saat itu beliau menjabat gubernur jadi sekali lagi yang kita minta keterangan dari Pak Ezali ini apa manfaat yang diterima oleh masyarakat Bangka Belitung dan pemerintah provinsi dari hasil bisnis Timah ini kemudian bagaimana ke depan dengan fakta yang kita temukan ada kerusakan ekosistem dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah dijelaskan tadi oleh Roh Bambang bagi pemerintah daerah jadi itu kepentingan pemeriksaan dengan status beliau sebagai saksi jadi secara cukup saya kira itu cukup penjelasan dari Pak Jampitsus ada lagi munggu halo izin Pak Jampitsus saya Irvan dari D&Times mau bertanya Pak dari kerugian negara 300T ini apakah penyidik sudah menghitung berapa keuntungan yang diperoleh dari 23 tersangka dan kemudian siapa yang paling banyak mengambil untung dari kasus ini kemudian yang terakhir Pak sejauh ini dari 23 tersangka tersangka yang sudah dilapis TPPU itu ada berapa dan siapa saja terima kasih silahkan Pak jadi kewajiban kejaksaan dengan programnya yang bersamaan dengan kementerian BUMN bersih-bersih BUMN itu kita implementasikan dengan mendahulukan proses pidana dengan harapan apabila proses pidana ini selesai perusahaan ini nanti akan melakukan bisnis dengan tata kelola yang akan diatur oleh kementerian SDM tentunya kalau menyangkut timah atau leading sektornya lah jadi proses pidana ini kita lakukan dengan mendudukan ya dengan mendudukan bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab bagaimana proses nanti penuntutannya ini sedang kita lakukan terkait pertanyaan tadi bahwa siapa-siapa saja yang menikmati siapa saja yang dibebani kami belum bisa sampaikan ke publik kenapa karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapangan beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat dari PT Timah dari bufakat jahat dengan pihak swasta ya sehingga kewajiban kedua bagi pendidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi oleh karena itu ini ada korelasinya dengan TPPU pendidik yang mencari aset itu menggunakan selain tipikor untuk melihat hasil kejahatannya itu ada dimana dan bisa ditarik apa yang alatnya yang digunakan seperti smelter disita nah ini kan bukan hasil kejahatan tetapi ini sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan nah semua itu sedang dihimpun dan tinggi kita masih bekerja akan kita lakukan penggitaan dengan pintunya juga TPPU dan ini segera akan kita gelar sebagaimana Pak Jaksa Agung sampaikan mudah-mudahan ini akan maksimal kita bisa melakukan pengamanan dengan tindakan penyitaan terhadap aset jadi untuk TPPU saya rasa nanti semua sudah clear sudah kita umumkan yang kena siapa saja setiap ada penetapan kita sudah sampaikan tapi mengenai aset-aset dan siapa yang menerima keuntungan masing-masing berapa mohon maaf kalian belum bisa sampaikan takut anak-anak kehilangan aset anak-anak yang masih bekerja di lapangan nanti kehilangan aset-asetnya yang sedang diburu jadi itu ya jadi sudah cukup ya jadi belum bisa kami sampaikan secara real tetapi nanti dalam serap dakwan pasti akan disampaikan dalam waktu 1-2 minggu ke depan Pak Jaksa Agung sudah menyampaikan ini akan segera dilimpahkan silakan Bapak Ijin Pak Wahyu dari kata data Pak Pak terkait sampling tadi Pak ada berapa sampling yang diambil dan di mana di wilayah mana aja di bangka ataupun di belitungnya Pak terima kasih ini pertanyaan kepada Prof nih baik terima kasih seperti sampaikan tadi bahwa untuk mendapatkan informasi terkini begitu ya secara saintifik ini juga diminta oleh apa namanya proses perhitungan itu maka kami mengambil sampel itu di apa di area yang mewakili apakah itu di bangka dan juga di belitung dan belitung tumur jadi kami datangi semua itu totalnya saya tidak apa nanti di persidangan aja diungkap nah jadi kami datangi itu misalnya wilayah di katakan misalnya di bangka tengah nah kita cek nanti di status dan sebagainya karena selama di lapangan kami didampingi juga oleh tim penyidik dari Kisah San Agung dan juga dari PD Timah nah kita temukan misalnya disitu adalah area APL misalnya nah kita ambil termasuk juga kita ukur berapa kedalaman apa namanya air itu ya yang dia buka itu jadi ambil sampel tanahnya begitu ya ambil sampel pegetasi dan sebagainya dan itu kemudian dianalisis di lab untuk sifat fisik kimia biologi dan juga kondisi pegetasi nah juga nanti kami datangi juga pada kawasan berhutan apakah itu masuk ke kawasan hutan produksi kemudian juga ke kawasan mindung dan juga masuk ke area di taman nasional nah itu semua kami dapatkan setelah kami rekonstruksi itu berdasarkan data yang disiapkan oleh penyidik ke jagung dan juga dengan citra satelit sehingga dari situ kami clear melihat itu nah sebetulnya saya ingin buka disini pak hapus cuman nanti sudah masuk pokok perkara gitu ya nah itu kelihatan sekali misalnya di 2015 di lokasi ini katakan di PT ini seperti apa sih gambarannya kita zoom kelihatan itu bukaannya kemana itu kelihatan nah kemudian juga di 2016 seperti apa 17 seperti apa 18 19 2020 luasannya pun kita tahu nah seperti itu jadi verifikasi itu adalah bagian diripaya untuk rechecking antara data yang kami dapatkan dari citra satelit dengan kondisi terkini yang terjadi di lapangan nah dari situ juga kami tahu bagaimana pergerakan itu misalnya ada perusahaan yang apa katakanlah kecil apa namanya iupnya itu tapi dia merangkak itu membesar ke bawah di luar punya dia sehingga itu yang dalam penjelasan kemarin kami sampaikan ada yang non iup dan sebagainya jadi kami sampai pada kita rekonstruksi seluruh itu kita bisa kita bangunkan nah kalau teman-teman lihat itu pasti tersenyum kok bisa ya nah itulah salah satu cara kami untuk meyakinkan penyidik bahwa apa yang kami lakukan itu bukan sekali lagi bukan kontensial tapi deril nah kalau di zoom itu kelihatan sekali nah jadi kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan segera tadi ya tadi udah jelas real rose itu udah jelas ya bagi cita satelit keberkisan di lapangan udah jelas nanti itu kebutuhannya di pengertian di persidangan ya udah jelas jadi beliau ini bukan saja ahli penanganan perkara di timah beliau juga sebagai ahli di penanganan perkara Bita Palma kemarinnya beberapa ahli lain sudah terbiasa beliau melakukan perhitungan yang real rose seperti ini ada pertanyaan lagi? saya Asri dari Kompas TV Pak izin bertanya terkait dengan kasus timah ini apakah betul ada keterlibatan dari Purnawilawan Polri terhadap kasus timah ini boleh dikonfirmasi Pak? wah ini pertanyaannya ini menjurus nih Pak ya menjurus Pak jadi yakinlah bahwa penjajik kejaksaan ini profesional bertindak dalam koridor ketentuan dan ini secara khusus memang saya minta ke Ibu Deputi ke teman-teman auditor untuk percepatan hasil perhitungan kurian negara dengan maksud agar cepat bisa kita limpah nah kalau ini sudah digelar di pengadilan teman-teman bisa lihat gitu dari alat bukti yang dibuka dari saksi yang bicara ya apabila ada ketelibatan ada alat bukti disitu itu penutup umum kami membuat nota pendapat gitu untuk usulan sebagai tersangka dari hasil persidangan ini saya lihat banyak di mesos beredar si A si B ini teribat tetapi ukuran kita tentunya adalah alat bukti alat bukti yang kita peroleh ini apa kita juga dibantu dari PPATK TPPU kita pelajari betul siapa yang terima dari hasil kejahatan ini semua betul-betul dengan cermat kita lakukan bahkan dari awal kita sudah sampaikan juga ke pihak-pihak terperiksa bahwa ini kita lakukan secara profesional dan tolong jaga penjidik kami agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak diinginkan nah ini akan kita segera gelar nanti silahkan teman-teman media mengikuti dan kami senang sekali ketika satu proses penanganan perkara di kejahatan ini diikuti dengan cermat oleh teman-teman media sebagai koreksi atau sebagai masukan kepada kami tentunya ya jadi kami tidak mau berpolemik yang jelas sudah kita umumkan ada berapa terserahkan? 23 yang kami yakini bahwa inilah pelaku dan inilah yang menikmati inilah yang menyebabkan kerugian akan segera kita sidangkan kalau pertanyaannya kembali apakah stop di sini teman-teman media kan sudah melihat proses yang kita lakukan di perkara-perkara besar kan terus berjalan sepanjang alat bukti tersebut memiliki kekuatan untuk penetapan tersangka lain oke ya saya kira itu ya biasanya prosesnya terus berjalan penetapan tersangka tidak hanya dalam proses pendidikan bahkan dalam proses persidangan pun tidak mungkin juga akan terbuka semua bahkan dalam pendudukan mahir dan mempunyai kekuatan ukup tetap juga tetap berjalan jadi dikawal kita semua ayo silahkan selamat siang Pak izin perkenalkan saya Malik dari Indoposko ID menjadi pertanyaan gini Pak total kerugian kan dari 271 sampai ke 300 ya Pak ya apa saja indikator utama yang digunakan dalam menilai kerugian negara dalam kasus korupsi timah dan bagaimana validitas indikator tersebut di jamiah sehingga jasa itu sangat yakin Pak terus yang keduanya bagaimana perbandingan kasus korupsi timah di bangka dengan kasus serupa di daerah lain dalam hal penangan kualifikasi kerugian negara yang ketiganya apakah ada pihak-pihak lain yang dibuat teribat karena kan selama ini hanya pihak-pihak swasta dan lain-lain gitu Pak yang terakhir total aset pinah yang disifat Pak terima kasih Pak selamat siang kalau pihak lain sudah 23 Mas ya mau tambahan lagi ya silahkan Pak Jamisus jadi yang pertama tadi mengenai bagaimana jasa kok percaya ini kerugian real ya kerugian nyata bukan potensi ini kan langsung diskusi lama dengan teman-teman auditor yang awalnya didukung dari perhitungan kerugian dari ahli tadi sudah disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa kerugian atas perbuatan kerjasama PT Timah ini dengan semeter itu ada 2,285 perbuatannya apa nah ini kan PT Timah ke semeter swasta menyampaikan apa untuk pengolahan ke semeter swasta kemudian ada kerjasama atas pengolahan tersebut nah ini timur kerugian dihitung dari sisi kerjasama tersebut kemudian yang kedua ada kerugian atas pembelajaran biji Timah kepada PT Mitra nah ini kan ada yang punya IUPT Timah dibawa sebagai swasta PT Timah beli lagi nah ini kita akan dakwakan nanti ke pejabat-pejabat PT Timah yang sudah tersangka nah yang ketiga yang saya lihat polemik dan banyak betul masuk pertanyaan ke saya juga WA bagaimana 271 ini kerugian lingkungan kok bisa jadi kerugian tipikor yang saya tanya dengan penyidik pertama adalah apakah kerugian lingkungan hidup ini yang dihitung oleh ahli ini menjadi kewajiban kewajiban untuk dibayar nah ini kewajiban nah tentunya penyidikan menjawab bukan asal ini kewajiban tetapi dengan ketentuan-ketentuan di undang-undang contohnya undang-undang minerba 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 ya minerba dan dengan dasar-dasar itu kita yakini oh ini kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh negara pertanyaan yang kedua siapa yang yang akan bayar yang bertolong jawab untuk menutupi kerugian yang sudah dihitung ini kan tadi ada kerugian ekonomi kerugian ekologis kemudian kerugian rehabilitasi lingkungan rehabilitasi lingkungan apakah kita bisa menghindar tiga ini saya bilang gak bisa ini harus tetap dipenuhi itu pertanyaan saya kepada penyidik dan penyidik bisa menyampaikan semua dasar hukumnya bahwa kita tidak bisa menghindari ini nah yang saya tanya lagi siapa yang harus bayar ini nah ini yang menjadi polemik apakah ini masuk dalam kualifikasi undang-undang lingkungan atau tipikor ternyata ya penyidik ketika melakukan expose di harapan kami itu kita lihat bahwa perbuatan ini dilakukan di dalam kawasan IUP PT Timah sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah pertanyaan ketiga apakah kita ikhlas PT Timah ini akan membayar sebesar ini sedangkan PT Timah yang kita ketahui juga tidak pernah untung rugi terus rugi terus jadi siapa yang makan ruang timah ini maka saya minta ke penyidik ini harus dibebani kepada mereka yang menikmati tiba hasil mufakat jahat tadi nah itu kira-kira bagaimana penyidik ini meyakini oh ini harus memang dipenuhi contoh perkara yang pernah kami lakukan banyak seperti itu satu contoh jadi ada pelakunya dirut BUMN dengan menggunakan BUMN-nya mengajukan proposal pembiayaan ya nah kemudian dibiayai oleh bank dibiayai oleh bank ini bank asing nih BHS bank asing di Singapura dibiayai HSBC ASBC membiayai ini sudah ingkah nih nah ketika sudah dibiayai ternyata si oknum direksi ada beberapa orang tersangka saya lupa itu setelah dapat uang dia gunakan itu hal lain dari proposal yang disampaikan sehingga pihak pembiaya bisnis itu mengajukan gugatan arbitrase BUMN kalah sehingga BUMN harus bayar nah jaksa maju mengidik bahwa proses ini sebenar ada pidana karena kalau kita lihat dari pertimbangan di arbitrase ya wajar pembiaya jelas menang karena yang diadunkan justru BUMN-nya PT-nya nah kejaksaan masuk membuktikan dirutnya bahwa ini yang diajukan kepentingan oknum uangnya juga dikelola ya dengan tidak benar sebagaimana ketentuan BUMN ya dan itu tengah hakim sependapat bahwa itu tipikor barulah jaksa bisa melakukan perlawanan bahwa kewajipannya harus dibayar itu bukan melekat di BUMN yang dipakainya untuk agunan pertanyaannya adalah negara belum bayar tetapi hakim dalam putusannya melihat bahwa negara tidak bisa menghindar harus bayar tinggal jinggu waktu dan itu masuk dalam kualifikasi kerugian negara yang jelas negara belum mengeluarkan banyak perkara lain yang kita sidik di masalah Budi Syed Surabaya negara kalah harus bayar berapa day itu 1,3 1,3 triliun 3 triliun PT Antam nah apakah putusan tersebut harus diikuti ya terbebas dari tidak pidana nah ini yang kita coba nanti kita limpahkan ke sidang karena saya yakin timbulnya kewajiban itu yang menjadi alas gugatan dan dimenangkan ada tipikornya karena ada keterlibatan bufakat bersama dengan pegawai Antam nah jadi saya minta teman-teman bisa menjelaskan kepada publik bahwa kenapa ini kewajiban rule satu karena ini kewajiban yang tidak bisa dihindari dan putusan pengalaman sudah ada seperti perkara yang sama yang kedua ini menjadi kewajiban PT Timah khas menutupi ini karena di wilayah dia yang dimana di undang-undang itu ada berapa pasal tuh disini ya ini menjadi kewajiban pemegang iupnya jadi yang ketiga ada alat bukti bufakat jahat antara mereka sehingga kewajiban ini timbul ke PT Timah nah kira-kira seperti itu cara berpikir sehingga kami yakin bahwa ini kerugian real bukan potensi yang harus ditanggung oleh PT Timah Secu Negara ya jelas ya oke sangat jelas ya ada lagi ayo saya buka lagi tiga pertanyaan silahkan ya Pak saya urusul dari Kompas TV saya ingin bertanya soal kemarin ada isu soal kuntit-menguntit yang diduga berasal dari anggota Polri dan Isis 88 kira-kira bisa dijelaskan soal kasus tersebut dan konfirmasi apakah betul dan saat ini penanganan untuk kasus tersebut seperti apa terima kasih ya jadi kalau mengenai tadi apa tadi istilahnya kuntit-menguntit atau intip-mengintip ya ini sudah diambil alih oleh Jaksagu ya karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan sehingga ini harus secara resmi disampaikan nanti setelah ini selesai ya silahkan ditanya langsung kepada Kapus Pen Kum yang sudah mendapat arahan dari Jaksagu ya jadi sementara kuntit-menguntit kita geser dulu ke belakang ya kita jawab termasuk juga tadi yang lapor-melapor silahkan tanya karena Jampisus muncul disini ada dirdik ada dirtut untuk menjawab supaya publik tidak resah atau menimbulkan banyak tafsir silahkan nanti ditanya semuanya nah tadi juga ada pertanyaan tadi yang belum saya jawab itu dari dari masnya ada tersangka lain tidak pak nah itu sering masyarakat tanya ini saya baru dikasih tahu dengan diri penyidikan ada penahanan terhadap hari ini pejabat yang saat itu menjabat dirjen di SDM saat ini saat ini diputuskan ya untuk ditahan kebijakan bisnisnya di PT Tibah dan sudah sampai orangnya sedang diperiksa nanti di preskom nanti tanya lagi karena itu sudah saya perintahkan diri untuk lakukan penahanan agar masyarakat jelas bahwa kejaksaan akan bertindak secara profesional ada alat bukti tetapkan limpahkan ke pengadilan dan ada selama ini kita belum ada yang bebas dengan kehati-hatian kita yang bebas kan baru kemarin pasal 21 karena ada beda pendapat ya oke ada lagi ada lagi silahkan pak tentang perkara ya tentang perkara 271 ya kan bergeser jadi 300 ya 300 sekarang ya selamat siang pak Febri saya lani pak dari Tempo soal perkara ini pak beberapa waktu yang lalu kan tim bapak sudah memeriksa Pak Robert Bona ya pak dia kan dia kan juga terlibat karena dulunya dia adalah pemilik PT RBT walaupun dia membantai kepada kami begitu nah apa hasil pemeriksaan terhadap dia dan bagaimana keterlibatan dia pak dan melanjutkan pertanyaan kemudiannya ini pak kemarin Kak Perli Banjang Sagung sudah bertemu apa pesan dari Pak GS sendiri untuk bapak dan ketika kejadian itu kan kabarnya ada satu anggota satu atau dua anggota Densus yang kemudian ditangkap lalu bapak menelepon kabar reskrim tapi meminta Densus itu dibebaskan tapi kemudian tidak dibebaskan itu seperti apa cerita ya pak terima kasih jadi sekarang tadi yang saya jelaskan karena ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung ya dan tentunya ini menjadi persoalan institusi bukan persoalan lagi saya sebagai pribadi nah ini akan dijelaskan nanti oleh Kak Pus Penkum yang tentunya sudah ada arahan Jaksa Agung selesai ini baru masuk babak kedua masalah kuntit-menguntit dan lapor-melapor nanti silahkan teman-teman tanyakan ya kewajiban kami yang jelas perintahnya adalah selesaikan berkasih dengan cepat segera limpahkan agar masyarakat dapat melihat semua apa yang terjadi termasuk tadi pertanyaan mengenai Robert Bono ini pun karena suara masyarakat ya dan beberapa indikasi yang ada di kita sehingga dipanggil tidak saja Robert Bono siapapun yang ada indikasi ya karena ini kerugian cukup besar 300 triliun maka akan kita periksa apakah dia tersangka atau tidak nanti alat bukti akan bicara bisa dilihat sisi nanti cermati oleh teman-teman cermati kesaksian yang tampil di pengadilan lihat ada tidak nanti alat bukti untuk arah ke seseorang yang belum ditetapkan lihat dari nanti jaksa membuka aliran dana siapa yang menikmati kalau dia menikmati yang belum ditetapkan kalian bisa sampaikan kepada kami kita akan terbuka dan ini memang harus kita lakukan sebagaimana keinginan kita semua bahwa yang menjadi poin-poin penting pendapatan negara khusus yang besar akan kita lakukan penelitian semua mudah-mudahan segera dapat perbaikan tata kelola ya baik dari apa sumber daya alam sawit dan semuanya sehingga kita masyarakat bisa langsung melihat berapa produksi siapa yang produksi hak negara dibayang atau tidak semua bisa dikontrol tujuan kejaksanaan hanya itu jadi selesai timah ini kita juga sudah melakukan rapat nih rapat mendorong agar tata kelola ini diperbaiki diperbaiki agar ada manfaat bagi masyarakat setempat karifat lokal negara hak negara harus dipenuhi dan kita bisa menjaga ekosistem dengan baik ke depannya cukup ya lagi satu pertanyaan sebelah sana dari sini kan sudah tadi biar agak dingin panaskan di sana dulu satu pertanyaan saja kita tutup jadi nanti untuk khusus khusus HM ini kan yang kita dakwakan nanti peran dia setelah peran kemudian apa yang dia peroleh keterkaitan istrinya tadi pada poin kedua apa yang diperoleh kita harus bisa memastikan ketika inilah pembencian yang dibawa ke pengadilan ya ini real hasil kejahatan atau TPPU sehingga kita perlu keterangan dari istrinya apalagi ada pernyataan pisah harta sehingga kita pastikan bagaimana pemisahan apakah yang dipisahkan juga tidak terkontaminasi dari uang hasil kejahatan di timah jadi dua ini kita dalami sehingga kita perlu keterangan dari istrinya satu mengenai peran dan khususnya mengenai keuangan yang dapat oleh tersangka Harvey di tempatan niaga tim timah cukup ya saya kira itu ya saya harapkan sekalian sekian untuk pres konten Pak Bapak Guarini dengan Pak Pak Jambisus dengan Bupi Putih dan prop ahli dari IPB ya untuk lebih jelasnya nanti kita kawal di pesedangan silahkan Pak Jambisus Bupi Putih dan prop meninggalkan arena arena selanjutnya saya yang akan menjelaskan dengan Pak Berdik ya ya saya kasih kesempatan dulu Pak Berdik yang menyampaikan yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jambisus ya ada hal yang baru di PT Timah tadi ya biar runtuh ini kegiatan pres konten pada pagi hari ini silahkan Pak Berdik biar gak panjang waktu oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan media sebagaimana disampaikan oleh Bapak Jambisus tadi bahwa pada hari ini tim penyidik telah menetapkan seorang sebagai persangka dalam perkara tata kelola timah di wilayah IUP PT Timah benar bahwa pada hari ini tim penyidik telah memeriksa empat orang saksi ya sehingga total saksi yang kami periksa di dalam perkara ini sudah mencapai 200 orang salah satu dari empat orang tersebut yaitu BGA saudara BGA berdasarkan alat bukti yang cukup kami tingkatkan statusnya supaya tersangka beliau ditetapkan dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM periode 2015 sampai dengan 2020 sampai saat ini pemeriksaan masih berjalan sehingga apakah status beliau nanti akan kita lakukan tindakan penahanan atau tidak nanti kita lihat setelah pemeriksa ini selesai selanjutnya kasus posisi dalam perkara ini yang bersangkutan dipersangkakan dipersalahkan karena pada periode tahun 2018 2019 yang bersangkutan secara melawan hukum telah merubah RKAB tahun 2019 yang semula 30 ditetapkan 30 1217 metrik ton dirubah dengan melapaikan prosedur yang benar menjadi 68 3300 metrik ton atau meningkat secara signifikan 100% perubahan ini sama sekali tidak dilakukan dengan kajian apapun dari belakangan kita tahu berdasarkan alat putih yang ada perubahan tersebut dalam rangka untuk memfasilitasi aktivitas transaksi timah yang diproduksi secara ilegal yang bersangkutan kami duga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yungto pasal 18 undang-undang tidak pidana korupsi yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUAP sehingga dengan ditetapkan tersangka pada hari ini jumlah total tersangka yang kami tetapkan seluruhnya ada 22 orang kami koreksi tadi 23 total 22 orang satu diantaranya sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice ya mungkin itu tambahan dari saya dan mungkin kami tambahkan juga nanti juga akan kami rilis perkembangan penahanan perkara tata kelola emas dalam lebur cap PT Antap nanti sore mungkin akan ada perkembangan yang bisa kami sampaikan terima kasih saya kira saya kira itu ya jadi nanti sore sudah kita kasih hari ini juga biar komplit tapi kalau ada pertanyaan kepada Pak Dirdik silahkan ada silahkan enggak enggak pakai mic biar lebih dengar ayo izin Pak Dirdik saya Rahel dari kontas.com untuk tersangka PPPU dalam kasus timah ini ada berapa dan mungkin bisa disebutkan ulang siapa saja nama-namanya atau inisialnya dan yang kedua ini Pak kan apakah akan berbeda juga Pak terkait kasus timah ini ada satu tersangka berinisial S yang memiliki saham di gedung tribrata PPPU yang ada di kedawaran dari Dharma Wangsa apakah ada kemungkinan bahwa gedung tersebut akan disita juga dan hal itu juga yang menjadikan pemicu adanya isu kuntit-menguntit terhadap jangkitsus terima kasih Pak terima kasih terkait dengan tersangka TPPU telah kami tetapkan 6 orang tersangka inisialnya yaitu saudara HLM manajer PT GSE saudara tersangka HM terus saudara tersangka SG komisaris PT SIP saudara TMN alias AN selaku Beneficio Reowner CV SIP saudara S selaku Direktur PT RBT dan saudara RI selaku Direktur Utama PT SPS Terkait dengan kepemilikan saham dan sebagainya kami belum bisa menjawab seluruh kegiatan penelusuran aset sedang kami lakukan dan sedang kami pelajari kalau toh ketemu tetap harus kita pelajari apakah sumber uangnya terkait dengan aktivitas tindak pidana yang sedang kami tangani atau tidak itu sebabnya tadi disampaikan dalam perkara tersangka HM kita juga harus hati-hati karena kita juga harus menelusuri sumber-sumber keuangannya tindak pidana yang sedang kami tangani adalah tindak pidana terkait dengan tata kelola Timah di wilayah IUP PT Timah sehingga ruang lingkup kami dalam penelusuran harus terkait dengan hal-hal seperti itu terima kasih saya kira itu ya ayo kiri kanan kiri kanan saya kasih lagi dua pertanyaan aja habis ini lagi satu pertanyaan silahkan pakai mic berdiri boleh ya enggak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Lali Pak dari kontor berita antara pertama yang ingin saya tanyakan mungkin saya kurang paham tadi soal kerugian negara tadi kan dari 2071 terus dari 300 terus Pak Dedik menegaskan bahwa ini akan hanya masukkan kualifikasi kerugian hanya kerugian keuangan negara tidak memasukkan kerugian perekonomian negara kenapa berubah kualifikasinya pertama itu yang kedua Pak kan tadi Pak Jampisus bilang arahan dari Jaksa Agung Jaksa Agung adalah secepatnya berkas ini dilimpahkan apakah kalau dihitung-hitung tersangka TN yang pertama tetap bersangka itu udah mungkin udah 40 hari kayaknya itu mahasiswa penahanan apakah akan ada segera berkas yang akan dilimpahkan atau enggak itu saja terima kasih terima kasih terkait dengan pelimpahan berkas kami akan segera mempercepat proses bagaimana perlu kami sampaikan bahwa pemberkasan sekarang sedang berjalan dan saya lihat sudah mencapai 90% sehingga kami targetkan satu dua minggu paling lambat dua minggu perkara sudah ada di tangan penuntut umum tahap satu sebenarnya sudah kami lakukan dan konsultasi sedang berjalan itu terkait dengan pemberkasan terkait dengan penghitungan kerugian negara tidak ada perubahan hanya kami melihat kerugian yang terjadi di dalam kasus ini bukan bersifat potensial melainkan kerugian material yang dirugikan adalah keuangan negara kalau perekonomian negara itu akan dilihat dari sisi kerugian daya beli masyarakat dampak kemasyarakat dan sebagainya ya memang dalam penanganan perkara ini kami melihat secara utuh dari berbagai aspek bukan hanya dari sisi dari pendekatan hukum saja tapi juga melihat dari sisi sosiologis kemasyarakatan makanya kemarin kami panggil mantan gubernur dalam rangka untuk melihat dampak sosial terhadap aktivitas pertambangan timah di wilayah bangka belitung kami juga selain beliau juga telah memeriksa beberapa kepala dinas yang terkait dengan kepentingan sosial kemasyarakatan masyarakat setempat demikian lagi satu pertanyaan silahkan di tengah-tengah eci nanti aja udah tadi kamu yuk tengah-tengah iya pak perkenalkan saya Ansari dari bisnis Indonesia pak tadi kata pajam juga ada di silakan kebapak itu soal kejelasan kasus penguntitan yang dibegalan dan sosial itu gimana gitu pak terus sekarang personal dan sosial itu masih dilakukan penahanan atau gimana selanjutnya belum respon kejauhan soal jambat sis yang dilaporkan ke PPK soal terkait lalang saham itu itu nanti ini masih masih ranahnya pak dirdik ini nanti habis pak dirdik saya akan nyampaikan ya lagi satu pertanyaan buat dirdik sebelum ditutup tapi ada hal yang penting disampaikan Pak dirdik yang terkait isu-isu tadi yang mengatasnamakan jaksa dan sebagainya itu perlu ditegaskan sekali disini perlu kami sampaikan juga sebagaimana dulu ketika kami menangani kasus BTS setiap dalam penahanan perkara khususnya perkara besar selalu kami mendengar isu ada oknum jaksa ada orang yang mengatasnamakan kenal dengan jaksa dan sebagainya yang mengaku bisa mengurus bisa menyelesaikan penahanan perkara yang sedang ditangani oleh kejaksaan kami tegaskan disini bahwa jaksa dalam menangani perkara selalu mengedepankan profesionalitas transparasi dan akutabel sehingga saya minta siapapun yang berurusan dengan kejaksaan untuk tidak mudah percaya dan tidak melayani tidak ada permintaan apapun dari penyidik dan segera laporkan kepada kami siapa yang melakukan itu kami pastikan akan kami tindak sesuai dengan ketontonan yang berlaku terima kasih oke ya jelas ya masih ada lagi untuk cukup kalau begitu saya beralih ke dua isu yang lagi kursial yang belakangan ini memang harus kita jawab pertama terkait dengan isu pengunti tanda di memang diserahkan kepada kapus penukum untuk menyampaikan bahwa memang benar ada isu bukan isu lagi fakta penguntitan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jambisus kemudian dilakukan satu pemeriksaan lebih lanjut dia dibawa ke kantor Kejaksaan Agung ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri sehingga pada saat itu juga kita serahkan kepada Pak Menel Polri jadi sudah tidak ada lagi disini pada saat itu juga malam itu juga karena yang bersangkutan adalah anggota Polri kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih lanjut itu mengenai isu pertama kemudian mengenai isu kedua terkait lapor-melapor ini juga menjadi pertanyaan kepada kami khususus yang saya jelaskan sekarang disini bahwa adanya proses pelelangan terkait dengan aset PT TBU setelah adanya putusan pengadilan Mahkamah Agung di 24 Agustus 2021 itu seluruhnya diserahkan kepada TPA jadi tidak ada pelaksanaan lelang oleh Pak Jan Bisus jadi kalau ada pelaporan dikeliru sebelumnya diserahkan kepada TPA dan pelelangannya diserahkan kepada Dijen KLN di bawah Kementerian Keuangan saya jelaskan kronologisnya bahwa sejak awal penyidikan PTGDU ini sudah pernah diserahkan kepada Bukit Asam tetapi Bukit Asam BUMN tidak bisa menerima karena berbagai persoalan yang ada di PTGDU ini salah satunya adalah banyak hutang banyak gugatan dan yang kedua setelah dilakukan satu proses penyidikan tiba-tiba ada gugatan keperdataan dari PT Senawar Jaya gugatan keperdataan dikalahkan kita artinya uang yang sudah diserahkan hasil lelang itu mau diserahkan kepada PT Senawar Jaya sehingga kita prosesnya berlangsung di pengadilan tinggi karena ada upaya hukum ternyata mereka dikalahkan kita langsung melakukan satu proses penelitian terhadap berkas perkara yang diujukan dalam proses keperdataan dan kita ketahui banyak menggunakan dokumen-dokumen palsu sehingga kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka apas nama Thomas yang saat ini prosesnya sudah dipersedangan kemudian saya jelaskan juga proses halangnya bahwa proses penelitian PT GBU ini dilakukan penelitian oleh tiga afrisal pertama yaitu terkait dengan aset atau bangunan barat-barat yang melekat di PT GBU dengan nilai 9 kurang lebih 9 miliar kemudian ada juga perhitungan oleh afrisal yang kedua terkait dengan PT GBU dengan nilai 3,4 triliun dari asil dua tadi dilakukan satu proses pelanangan pertama tetapi satu pun tidak ada yang menawar jadi kalau dibilang ada kurang 9 triliun dimana kurang 9 triliun nya 3,4 triliun yang kita menawarkan tidak ada yang menawar ditambah dengan 9 miliar yang laku cuma yang 9 miliar karena tidak ada yang menawar maka dibuka proses pelanangan kedua dengan melakukan sopa persel yang kedua ternyata nilainya mengalami fluktuasi karena nilai sahamnya dipengaruhi oleh harga batu barak pada saat itu sehingga kita memperoleh nilai 1,9 triliun itu pun kita lakukan satu pelanangan dengan jaminan kenapa ada dengan jaminan karena di dalam PT GBU itu ada piutang ada utang dari perusahaan lain kurang lebih 1 juta USD kalau dihitung pada saat itu kurang lebih 1,1 triliun karena satu orang yang menawar maka kita tetapkan sebagai pengenang kenapa ini cepat kita lakukan satu proses pelanangan perlu bapak ibu ketahui teman-teman media ketahui karena ini untuk segera dimasukkan kekas negara untuk membayar para pemegang polis dan premi begitu proses pelanangan selesai semua uang kita serahkan ke kementerian keuangan untuk dalam rangka tadi proses membayaran kepada pemegang polis dan premi yang lagi sedang berjalan kedua mengimari proses hukum karena ini komplikative PTGBU ini banyak gugatan banyak permasalahan dan mengimari fluktuasi harga saham pada saat itu sehingga kita segera melakukan satu proses pelanangan biar negara tidak rugi tapi gak apa-apa kita berterima kasih kepada teman-teman yang laporkan sehingga menjadi bahan koreksi bagi kami ketika ditemukan suatu kesalahan saya kira itu dua hal yang kita sampaikan pada siang hari ini silahkan kalau ada pertanyaan baik, terima kasih ya tadi saya jelaskan bahwa memang benar ini dari teman-teman di Nisus sehingga kita serahkan kepada Pamilal Matos Polri karena mereka di bawah Matos Polri satu yang kedua di kejaksaan ini pendidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan yang kita tidak lemah dengan ancaman dan tekanan tetap negara kami kumuterus berjalan menjadi panglima di negeri ini pesan yang Pak Nisus kita tetap jalan on the track seperti itu itu teman-teman yang tahu silahkan menanyakan perkembangannya lebih jauh lanjut di teman-teman Nopas Polri pasca penggunaan Pak Jogus kan beberapa hari malah-malah kan ngambil-ngambil apapun apapun kita coba memiliki terkaitan antara pimpinan yang memiliki itu dan sepatutnya apapun apapun itu yang saat tanggota yang ujaman apapun memiliki terkaitan dengan polisi itu rangkaian semuanya yang sudah dilaporkan kepada pimpinan pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik para pimpinan Pak Polri Pak Kapolri dan Pak Jasagu sudah ketemu tentunya kita disini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini kedepannya tadi kalau salah sudah dijelaskan ada pengambilan foto dan sebagainya ketika kita pereksa kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jampisus sudah saya jelaskan kita harus selesakan kepala dingin para pimpinan sudah ketemu jadi masing-masing punya kewajiban dan tugas masing-masing silahkan Bapak Ibu tanyakan kepada Pak Paspori lagi satu pertanyaan menyusul pengutipan ini Pak apakah dari Ujago akan melakukan pengamanan perkerjaan terdaksa misalnya Jampisus mengenakan rompi anti-kiru itu Pak saat kerja itu begini jadi kita siapapun itu pekerjaan semua mengandung risiko apalagi sebagai penyedik apalagi Jampisus risikonya banyak tetap pengamanan itu seperti biasanya kalau rekan-rekan media ada yang menanyakan Pak sekarang ada peningkatan pengamanan tidak tidak sejelaskan tidak ada pengendian pengamanan kenapa melibatkan TNI Pak itu banyak pertanyaan kepada kami kita punya organik jajaran Kejaksaan Agung yaitu Jampit Mil dimana jajaran Jampit Mil ini ada TNI nya itu kita gunakan semua ya dalam rangka proses pengamanan pimpinan maupun pengamanan gedung yang ada di Kejaksaan Agung termasuk kami yang ada di daerah ada Aspid Mil asisten tidak bidana militer ya saya kira itu ya penjelasan saya jangan terlalu panjang lebar semuanya sudah damai semuanya sudah selesai Assalamualaikum Baratulah Baratulah dan Om Santi Santi Om